Anda masih bersama kami dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat, sebuah program perbincangan tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita. Program Kantin Jumat ini, hasil kerjasama, Lajunah Bahsul Masa Ilmu di Mesra Samalanga, Radio Mutiara 104,8 FM, dan Radio Yadara 92,8 FM, Radio Syiar dan Informasi. Ya baik, saudaraku, syukur-syukur Anda masih bersama kami di 92,8, Yadara FM, Radio Syiar dan Informasi, dan Anda masih bersama kami di 104,8 MHz Mutiara FM, Kota Bernun. Saudaraku, masih bersama saya, Muhammad Al-Fadil, di kesempatan siang hari ini dalam program Kantin Jumat. Kantin Jumat, saudaraku, berlangsung berkat kerjasama, LBM Mudi Mesra Samalanga dengan Radio Mutiara 104,8 Mutiara Bernun dan 92,8 Yadara FM. Saudaraku, Kantin Jumat kali ini kita angkat tema dengan judul Iman dan Islam Jalan ke Surga. Seperti biasa, hadir guru kita dari LBM dan saat ini yang telah saya perkenalkan tadi, di sebelah kanan saya ada Tunku Azahari, dan di sebelah kiri saya ada Tunku Yus Rijal. Saudaraku, acara kita disponsori oleh Miswar Prabot, Jalan Banda Aceh Medan, Simpang Balai Labang, Kecamatan Jempa, menyediakan berbagai macam perlengkapan penggancin baru. Dan juga disponsori oleh Yadara Travel, yang menyediakan paket umrah pilihan berangkat langsung dari Banda Aceh, tanpa transit 13 hari, dan menyediakan umrah hasanah bulan Januari 2018, dengan harga Rp22 juta. Dan saudaraku, acara kita juga disponsori oleh Rida Baby, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 4, sebelah utara, Kedai Jinip, menyediakan perlengkapan, segala perlengkapan bayi. Dan acara kita juga disponsori oleh Warkop Anugerah Jaya, samping barat terminal Jinip, menyediakan Pisgore Melani Anda dengan sepuas-puasnya. Saudaraku, tadi guru kita menjelaskan, tadi Tunku Azahari menjelaskan, tentang masalah dalil-dalil keimanan dan amal saleh ini bisa menghantarkan kita ke surga. Hari ini banyak sekali, apa itu bentuk keimanan yang seseorang tampakkan, bahwa seperti inilah iman yang sebenarnya yang menghantarkan ke surga. Mungkin Tunku ini berkaitan dengan pertanyaan dari Rahmat di Bernun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Tunku, apakah benar iman kita tidak sah, bila kita tidak hafal sifat 20 beserta dalil-dalilnya? Mungkin Tunku bisa menjelaskan sedikit, sebelum menjawab pertanyaan ini, iman seperti apakah yang Tunku bicarakan bahwa tadi iman bisa menghantarkan ke surga? Iman bentuk apa yang bisa menghantarkan ke surga? Silahkan. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan dari yang bertanya barusan, kita akan membahas lebih lanjut tentang tema kita pada hari ini, yaitu iman dan Islam merupakan jalan menuju ke surga. Sebagai mana yang telah dijelaskan oleh guru kita bersama, barusan tadi, Tunku Yusrijal, dengan membawa sebuah hadith, riwayat imam muslim, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, dan hadith ini bisa menjadi dalil tentang pengertian iman dan amal sholih. Jadi, kalau ada pertanyaan, apa itu iman dan apa itu amal sholih, maka hadith ini bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita, apa itu iman dan apa itu amal sholih. Dalam hadith ini, esensi daripada hadith ini menjelaskan kepada kita tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Yang kita harus juga ketahui bersama, bahwa Islam, iman, dan ihsan ini merupakan fondasi dasar bagi kita setiap muslim, agar iman kita terjaga, agar Islam kita terjaga, dan agar hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala terjaga. Jadi, apa itu iman sebenarnya? Dalam hadith ini sudah terjawab tadi, ketika Malaikat Jibril bertanya kepada baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w. Akhbirni anil iman. Kemudian Nabi menjawab, Al iman an tu'mina billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadar, khairihi wa syurih. Jadi, iman ini, iman adalah, kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, beriman kepada Malaikat Allah, beriman kepada Kitab-Kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kelima, beriman kepada hari akhirat, dan yang terakhir, beriman kepada qadr, beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, yang pertama, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kita harus beriman. Mana iman dulu? Mana iman adalah? Iktikat ahlu sunnah wal jamaah, yang dikatakan dengan iman, ini adalah tasdid bil qalbi. Yang pertama sekali, kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya, dengan hati kita. Kemudian, ikhrar bil lisan. Berikhrar dengan lisan. Salah satu ikhrar dengan lisan, untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini dengan, Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Sehingga dalam Islam, rukun Islam yang pertama sekali adalah, mengucap dua kalimah, Ash-Shahadah. Karena ini merupakan fondasi. Mengucap dua kalimah, Ash-Shahadah merupakan fondasi dasar, agar sah Islam dan iman seseorang. Karena tidak ada gunanya seseorang rajin sholat. Seorang rajin berpuasa. Tapi dia kafir misalnya. Seorang kafir, misionaris misalnya, dia menunjukkan bahwa dia rajin sholat. Dia berpuasa untuk menarik perhatian orang-orang muslimin, seperti halnya dulu, ketika Belanda menjajah Aceh dulu, di sejarahnya. Sementara dia bukan Islam. Dia tidak beriman. Tetapi sehingga sholat dan ibadahnya, yang pada akhirnya itu ibadah, sebenarnya itu bukan ibadah. Karena dia tidak mengucapkan kalimah syahadah. Tidak beriman kepada Allah SWT. Nah jadi iman ini adalah beriman kepada Allah. Tasdik bilqalbi, ikrar bilisan, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan perbuatan. Ini iman. Jadi bagaimana kita beriman kepada Allah SWT? Bagaimana kita meyakini Allah SWT? Bagaimana kita bisa beriman kepada sesuatu yang tidak tampak pada lahir? Bagaimana kita beriman kepada Allah? Bagaimana kita bisa mengenal Allah SWT? Di dalam kitab jauh, saya menjelaskan bahwa cara kita mengenal Allah SWT bukan seperti kita mengenal manusia. Bukan seperti kita mengenal makhluk-makhluk yang lain yang bisa kita dapatkan dengan panca indera kita. Tetapi kita mengenal Allah SWT, kita beriman kepada Allah SWT melalui sifat-sifat Allah yang agung. Oleh karena itu, makanya, di dalam akidah al-usunah wal-jamaah, kita dituntut. Nah ini tuntutan ini. Mempelajari akidah Islam, akidah sifat, kalau, kalau apa itu namanya, kalau kita di Aceh secara khusus, kita ada mempelajari sifat 20. Dan ini diwajibkan ini. Berarti diwajibkan. Diwajibkan bagi kita. Kalau yang seperti yang ditanyakan oleh Rahmat di Burnu ini, sahkah iman bila seseorang tidak bisa menghafal sifat 20 itu yang itu menjelaskan tadi, sifat 20 besar dan dalilnya ini seperti apa? Dan kita mengenal Allah SWT melalui sifat-sifatnya yang agung. Seperti kalau kita di sini, memang sudah turun-temurun dari zaman dahulu, dari para ulama-ulama kita zaman dahulu mengajarkan kita sifat 20. Tapi kita harus tahu bahwa ini merupakan tuntutan dari para ulama-ulama kita dahulu. Tuntutan ini dalam arti kewajiban. Kewajiban bagi kita untuk mengetahui. Untuk mempelajari sifat-sifat Allah agar kita mengenal siapa Allah sebenarnya. Jadi seperti itu. Iya baik. Luar biasa. Mungkin kita beralih ke Tungku Yusri Jal ya. Tungku tadi menjelaskan yaitu tentang Ihsan Islam ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari saudara kita. Dari mana ini pertanyaannya? Dari 08. Pertanyaan dari 08.52. Maaf 08.53.58.33. Sekian-sekian pertanyaannya Tungku berkaitan dengan Islam dan Ihsan yang Tungku dijelaskan tadi. Yaitu pertanyaan seseorang yang dilarang untuk melakukan berzina. Tetapi dia terus-terus melakukan perzinahan. Padahal larangan telah disampaikan kepadanya itu. Apakah Islam seseorang itu masih dikatakan dia masih berislam? Atau dia masih melakukan Ihsan? Atau seperti apa mungkin Tungku bisa menjelaskan? Ya namun memang manusia ini terbagi dua. Seperti saya dijelaskan tadi ya. Ada yang terpetunjuk, ada yang kufur. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Kemudian ada yang Islam dan ada yang bukan Islam. Kemudian yang Islam tersebut juga terbagi lagi. Ada yang Islam fasif, ada Islam yang salih. Orang-orang salih. Itu secara garis besar. Belum kita memberi penjelasan secara mendetil. Islam, orang yang muslim itu tetap terbagi dua. Ada yang memang salih. Mengerjakan amal yang salih. Menjauhkan daripada perbuatan yang kejidamungkar. Kemudian ada yang fasif. Ada yang fasif adalah orang-orang yang mengekalkan diri. Walaupun dosa kecil. Adapun melakukan dosa-dosa besar. Yang tidak terjurumus kepada kesyirikan. Melakukan dosa-dosa besar. Tidak bertobat, belum bertobat dan tidak membertobat. Maka dia adalah fasif. Maka dalam hal ini mungkin yang bertanya tadi. Salah seorang yang terjebak dalam perbuatan yang sangat nista. Yang sangat keji. Iaitu adalah perbuatan zina. Perbuatan zina ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Bahkan menurut saya ketahui. Perbuatan zina ini bukan hanya Islam yang menganggap keji. Seluruh agama, orang yang beragama maupun agama-agama yang bukan Islam, Kristen misalnya, Hindu. Mereka juga menganggap perbuatan zina ini adalah perbuatan yang sangat keji. Masa jahiliah. Masa jahiliah itu orang melakukan sesuatu. Melakukan keburukan-keburukan. Ya namun apabila seseorang melakukan keburukan yang namanya zina. Melakukan hubungan intim di luar nikah. Melakukan zina. Walaupun orang ini jahiliah. Maka pelaku tersebut akan dilecehkan. Akan dianggap hina oleh orang-orang yang lain. Maka ketahui lah kepada saudara-saudara kami yang seiman, yang seagama. Bahwasanya perbuatan zina inilah perbuatan dosa besar. Dosa besar. Yang namun apakah dia sudah keluar daripada iman? Apakah dia masih beriman? Kita katakan secara asalnya dia masih beriman. Jika dia mempercayai Allah SWT dengan jalan mengenal sifat-sifat 20. Akan tetapi cahaya imannya berkurang. Cahaya imannya berkurang. Karena setiap orang yang melakukan dosa-dosa. Ini menyebabkan cahaya keimanannya, kepercayaannya kepada Allah SWT sudah mulai pudar. Ya namun dia tetap orang beriman. Karena dikatakan dalam Beit Juhrah Tauhid. Iman ini akan bertambah bila bertambah ta'an. Kurangnya ta'an akan menyebabkan kurang iman. Itu menurut pendapat yang kuat. Waqilah dikatakan orang bukan demikian. Maka dalam hal ini bisa kita perhatikan. Bukan hanya dosa zina. Dosa yang bukan menyegutkan Allah. Dosa yang bukan mengingkari sesuatu yang ijma'. Ijma' para ulama yang daruri. Bukan dosa boleh meninggalkan salat. Beritikat boleh meninggalkan salat. Beritikat Tuhan itu dua. Beritikat Tuhan itu punya anak. Ini adalah dosa menyebabkan kufur. Ya namun kalau dosa yang tidak menyebabkan kufur. Maka status orang ini adalah fasid. Bagaimana solusinya? Maka ajaklah teman-teman dengan cara. Pokoknya dengan cara lemah lembut. Mungkin saat ini kita banyak sekali mendengar kelompok-kelompok yang dibagi dalam Islam. Sampai dengan 73 kalau tidak salah ya. 73 itu mereka punya keimanan tersendiri terhadap Allah SWT. Punya keimanan. Sehingga mereka meyakini bahwa mereka yang benar. Mungkin kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah yang ma'ruf ya. Yang maklum di Aceh. Yaitu mazhab cafi'i. Ahlus sunnah wal jamaah. Seperti apa iman kita ini? Sehingga kita bisa mengerti diri dan mengenal diri. Tidak lupa diri. Bahwa iman seperti inilah yang semestinya. Yang dianud oleh yang pengikut mazhab syafi'i atau mazhab tawhid lainnya. Mungkin Tuku bisa membedakan antara iman ahlus sunnah wal jamaah dengan iman-iman yang lain. Ahlus sunnah wal jamaah. Tidak membedakan antara sahabat dengan Rasulullah. Ahlus sunnah wal jamaah. Mempunyai tiga pilar yang telah saya bacakan tadi. Di hadis Jibril. Hadis Jibril datang kepada Rasulullah. Maka bagaimana etikat ahlus sunnah sebenarnya. Yang sangat prinsip. Yang sangat apa itu namanya. Yang harus diakini oleh orang-orang ahlus sunnah. Sehingga menyebabkan beda ahlus sunnah dengan ahliran yang lain. Walaupun mereka mengakui Islam. Yang pertama ahlus sunnah itu tidak mempertikaikan antara nabi dan sahabat. Artinya nabi dan sahabat adalah sinkronisasi dalam menjelaskan ilmu agama. Terbayang bahwasannya sahabat ini melawan sahabat yang lain. Adapun sahabat melawan Rasulullah. Ini tidak ada tahsinutan kepada para sahabat. Kemudian. Selanjutnya. Secara galis besar. Ma'ana alaihi wa ashabi. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Iktikat aku kata Rasul dan iktikat para sahabat. Kemudian masa berlanjut ketika Mu'tazilah menggerokoti aliran Islam. Syari'an Islam. Maka datanglah imam yang bernama Abu Hassan al-Syari. Maka imam Abu Hassan al-Syari ini membukukan. Iktikat-iktikat. Yang kita kenal sekarang adalah iktikat 50. 20 yang wajib pada Allah. 20 yang musihir pada Allah. Empat yang wajib pada Rasul. Empat yang musihir bagi Rasul. Satu yang jais bagi Allah. Dan yang satu jais bagi Rasul. Ini adalah iktikat. Yang dibukukan oleh imam al-Syari. Yang dibukukan oleh imam Maturidi. Kemudian. Ini adalah bersumber daripada ayat dan hadis. Nabi SAW. Kemudian. Di segi iktikat. Ciri al-Sunnah wal-Jamaah selanjutnya. Untuk membedakan dengan karirah yang lain. Yaitu. Yang pertama. Mengikuti imam al-Syari. Di bidang iktikat. Karena masa sekarang. Yang kedua. Bermadhab dengan salah satu madhab yang empat. Seperti di Aceh. Madhab Syafi'i. Selain daripada madhab empat. Misalnya. Orang Syiah membuat madhab yang lain. Kemudian. Orang-orang yang wahabiyah. Membuat madhab yang lain. Seperti madhab ibn Taimiyah. Ini tidak mutabarah. Yang tidak mutabarah ini. Bukan pendapat saya. Akan lebih pendapat para ulama. Yang ketiga adalah. Sufi'ah. Tasawuf. Tasawuf. Mustahil seseorang itu. Al-Sunnah wal-Jamaah. Jadi membenci ahli tasawuf. Karena ketika menyambungkan sanat keilmuan. Hingga sampai kepada Rasulullah s.a.w. Melalui ulama sufi. Adapun gurunya bukan sufi. Artinya. Mereka membeli tasawuf. Tapi bukan tingkatan sufi yang tingkatan tinggi. Kemudian ketika kita menyambung sanat. Hingga-hingga sampai kepada Rasulullah. Di pertengahan tersebut. Ada yang mereka ulama sufi. Kalau kita membenci ulama sufi. Berarti kita membenci para guru kita. Yang telah menyambung sanat kepada para ulama sufi. Maka ini adalah tiga hal yang sangat prinsip. Untuk membedakan antara Al-Sunnah wal-Jamaah. Dengan Ariran lain yang bukan Al-Sunnah wal-Jamaah. Baik mungkin selanjutnya Tunku Azhari ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari saudara kita di Bernun ya. Tunku Muhammad di Bernun. Bagaimana iman kita kalau ilmu hanya sebatas di majlis ta'alim saja. Mungkin pertanyaannya seperti ini Tunku. Kadar keimanan kita itu baru iman kita di cap jempol. Atau bagus iman kita itu. Kadar keimanan kita itu tingkat apa yang mesti kita ketahui. Mungkin dong bisa menjelaskan. Baik terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya tentang kadar keimanan kita sudah sampai di mana mungkin ya. Kalau secara detail mungkin kita tidak tahu. Cuman para ulama telah memberikan patron. Para ulama telah memberikan kepada kita patokan. Bahkan dalam hadis tadi juga sudah dijelaskan bahwa iman ini adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikat Allah. Beriman kepada para nabi Allah. Beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada hari kiamat. Dan beriman kepada takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana? Pertanyaan yang kedua tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana iman kita kalau ilmu hanya sebatas di majlis ta'alim. Sebenarnya ungkapannya harus sedikit kita ubah. Sebenarnya ilmu bukan hanya sebatas di majlis ta'alim. Bahkan majlis ta'alim ini harus kita utamakan. Agar kita mendapatkan ilmu. Agar kita bisa memperkuat iman kita melalui majlis ta'alim ini. Jadi bukan hanya sekadar majlis ta'alim. Majlis ta'alim ini adalah hal yang utama. Jadi bukan hal yang sepilih ini majlis ta'alim. Kita bisa memperkuat iman kita melalui majlis ta'alim. Ketika karena di dalam majlis ta'alim. Di situ ada unsur yang kuat. Di situ adalah ada guru dan ada mu'allim dan ada muta'allim. Ada guru dan ada pelajar. Nah jadi di dalam majlis ta'alim ini. Kita punya kesempatan untuk menggali ilmu seluas-seluasnya. Tentang keimanan kita. Bagaimana seharusnya iman kita yang benar. Ini bisa kita tanyakan dalam majlis ta'alim. Jadi seperti itu. Jadi bagus ini. Kalau kita rajin menggali majlis ta'alim. Insya Allah iman kita bertambah. Jadi seperti itu. Mungkin banyak sekali pertanyaan yang telah terkirim di sini. Saya ingin membaca satu saja. Ini dari 08-536 sekian-sekian ya. Pertanyaan tunggu. Kami di sini ngaji lewat radio. Karena selama ini Radio Yedara dan Radio Yedara memang aktif ya. Menyiarkan pengajian. Pertanyaan mungkin untuk Tunggu Yusri Jal yang cocok ya. Pertanyaannya adalah. Apakah keimanan dan keislaman yang mereka miliki ini. Dengan mengaji di radio itu. Bisa menambahkan ihsan mereka. Atau kebaikan-kebaikan mereka. Apakah itu, pertanyaan apakah itu bisa bernilai ibadah. Karena mengikuti di radio, disiarkan di radio. Mungkin Tunggu jangan dijawab dulu. Kita akan jawab setelah jeda berikut ini. Anda masih bersama kami dalam program Kantin Jumat. Kajian rutin hari Jumat. Sebuah program perbincangan tentang permasalah hukum Islam dalam kehidupan kita. Program Kantin Jumat ini, hasil kerjasama, Lajenah Bahsul Masa Ilmu di Mesra Samalanga, Radio Mutiara 104,8 FM, dan Radio Yedara 92,8 FM, Radio Syiar dan Informasi. Terima kasih telah menonton!